Eto'o, Eto'o, Eto'o Pemain 20 tahun tersebut didiagnosis trombosis vena dengan mikro emboli paru Hal ini diketahui setelah staff medis klub merawat J. Idzes dalam beberapa hari terakhir Venezia Football Club mengumumkan bahwa J. Idzes menderita trombosis vena dengan emboli mikro paru Tulis keterangan resmi klub Tindakan staff medis klub memungkinkan untuk mencapai diagnosis cepat Dan memberikan terapi yang tepat berkat rawat inap yang dilakukannya dalam beberapa hari di Giovanni XXI 3 Nursing Home di Monestied Idzes sudah keluar dari rumah sakit dan dalam kondisi fisik yang baik Waktu pemulihan untuk kembali ke aktivitas kompetitif akan ditentukan pada pemeriksaan medis selanjutnya tambahnya Dengan kabar ini belum jelas juga apakah proses naturalisasi J. Idzes bakal dilanjutkan oleh PSSI Hari ini saya mengumumkan bahwa pemain asal klub Venezia J. Idzes akan kita proses untuk memperkuat berah putih di ajang internasional untuk Garuda Medunia Kata Eric lewat keterangan tertulisnya Idzes masih berusia 23 tahun Kariernya sedang menuju puncak Jadi pemain ini adalah pemain yang sangat potensial dan akan insya Allah akan menambah kekuatan timnas kita tambahnya Vietnam keluarkan setengah miliar lebih untuk jamu timnas Indonesia Seperti yang diketahui Vietnam dan timnas Indonesia kembali harus bertemu Hal tersebut tak terlepas dari kedua tim yang masuk dalam grup yang sama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yakni Grup F Selain timnas Indonesia dan Vietnam, grup F dihuni oleh Irak dan Filipina VFF telah menunjuk Stadion Maidin Hanoi sebagai kandang untuk ajang ini Pihak VFF lalu dikabarkan harus mengeluarkan uang sebesar 800 atau sekitar 516 miliar rupiah guna menyewa Stadion Maidin Angka tersebut dihitung per pertandingan VFF harus mengeluarkan dana sebesar VND 8.00 juta per pertandingan Untuk menyewa Stadion Maidin untuk tiga laga kandang timnas Vietnam Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 tulis The Tao 247 Di sisi lain sejauh ini belum diketahui Stadion mana yang bakal digunakan oleh timnas Indonesia Seperti yang diketahui beberapa stadion kini sedang dalam masa persiapan menyambut Piala Dunia U-170 2023 Kabar baiknya timnas Indonesia bakal bermain di kandang lawan pada dua laga awal Dua pertandingan itu adalah menghadapi Irak 16 Oktober 2023 dan Filipina 21 Oktober 2023 Harapan dan rencana bimah sakti buat timnas U-17 Indonesia usai balik dari Jerman Timnas U-17 Indonesia memang telah menuntaskan TC di Jerman Seperti diketahui skuad Garuda Asia menjalani TC di Jerman sejak 18 September 2023 lalu Sebagai persiapan menuju Piala Dunia U-170 2023 Timnas U-17 Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah ajang bergengsi tersebut pada 10 November hingga 2 Desember 2023 Untuk menghadapi ajang ini para pemain telah menjalani persiapan di Jerman Selama berada di Jerman timnas U-17 Indonesia menjalani tujuh laga uji coba Setelah menjalani TC 5 pekan di Jerman, bimah sakti mengatakan bahwa para pemain tentu membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan cuaca Indonesia Saya berharap pemain bisa cepat adaptasi lagi dengan cuaca di Indonesia Ujar bimah sakti, pemain juga bisa menjaga kondisinya, kesehatannya apalagi waktu sudah semakin mepet untuk tampil di Piala Dunia U-17 lanjutnya Bimah sakti pun membeberkan rencana timnas U-17 Indonesia selama berada di tanah air ini Nanti juga ada beberapa hari kita di Jakarta sebelum pindah ke Surabaya, kata bimah sakti Kita juga akan mengadakan latihan di Surabaya, kita juga akan adaptasi seperti pertandingan, suasana latihan, kemudian jamnya juga Itu yang kami dari pelatih akan buat, tegasnya Semoga mereka cepat beradaptasi dan bisa pulih lagi kondisinya Serta bisa fokus lagi ke pertandingan Piala Dunia nanti, tutur Bimah Terima kasih telah menonton!